Kisah terkenal tentang perilaku umat Nabilud mungkin sudah sering kita dengar. Dari sejarah inilah kita kini dapat melihat dan menikmati keindahan Laut Mati sebagai salah satu lokasi wisata terkenal di dunia. Dengan menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 jam dari kota Aman, Yordania, maka kita akan sampai di Laut Mati. Di tempat yang oleh masyarakat lokal disebut dengan Bahrol Mayit ini, para wisatawan dapat memanfaatkan lumpur laut yang dipercaya akan membuat awet muda. Uniknya, ada keanehan yang dapat kita saksikan secara langsung di Laut Mati. Di tempat ini, setiap orang yang menceburkan dirinya dijamin tidak akan tenggelam meskipun ia tidak dapat berenang. Bahkan, saat kita berenang lebih jauh ke tengah laut, maka tubuh kita justru akan lebih terangkat ke permukaan air. Kondisi ini rupanya disebabkan oleh konsentrasi garam yang sangat tinggi dalam kandungan air Laut Mati. Seperti diketahui, Laut Mati terletak jauh di bawah permukaan rata-rata daratan di dunia, atau lebih tepatnya terletak hingga 400 meter di bawah permukaan air laut. Dengan kondisinya yang panas, menyebabkan proses pengelapan air laut menjadi lebih cepat. Hal inilah yang menyebabkan air di Laut Mati menjadi sembilan kali lebih asin dari laut manapun yang ada di dunia. Oleh banyak pihak, kondisi demikian diakini sebagai bagian dari peristiwa kelam yang dialami kaum Nabilut. Pada masa lalu, banyak umat dari Nabilut yang memilih jalan sesat, di mana perilaku seksual mereka menyimpang, yaitu dengan sesama jenis. Atas penyimpangan inilah, umat Nabilut kemudian dimusnahkan dari permukaan bumi. Dan asinnya Laut Mati, diakini sebagai bagian dari sisa-sisa mineral jutaan orang yang tewas dalam peristiwa itu. Legenda tentang kesaktian si pahit lidah tentunya tetap melekat di kalangan masyarakat Sumatera Selatan hingga saat ini. Kepercayaan ini muncul lantaran banyak ditemukannya batu andesit di wilayah Sumatera Selatan dengan bentuk-bentuknya yang menirupai manusia ataupun hewan. Salah satu jejak peninggalan legenda terkenal itu adalah sebuah obyek wisata Bukit Batu atau Batu Gajah di Bukit Batu, kecamatan Panglan Lampau, Kabupaten Oki. Menurut kisahnya, si pahit lidah yang dikenal dengan nama Serunting Sakti berkunjung ke wilayah Pampangan dan Tulung Selapan dari seberang rawa yang luar. Di tempat ini ia mendengar keramaian masyarakat yang sedang melaksanakan pesta perkawinan. Merasa penasaran, Serunting Sakti kemudian berniat datang ke acara perkawinan tersebut, meskipun saat itu ia tidak memiliki perahu. Namun karena tak ada satupun orang yang membantunya untuk menyeberang, si pahit lidah lalu menyumpah agar apa yang ada di seberangnya itu berubah menjadi batu. Dan hingga saat ini, konon hasil sumpah si pahit lidah tetap ada di desa Bukit Batu seperti Batu Lesung, Batu Pengantin, dan Batu Gajah. Sementara dalam versi arkeologi, batu-batu yang diakini merupakan hasil kutukan si pahit lidah tak lain adalah artefak-artefak yang berasal dari kebudayaan dataran tinggi Bukit Barisan Pasemah yang tumbuh sekitar 2000 tahun sebelum masehi. Di kaki gunung Gamalama, tepatnya 10 km dari pusat kota Tarnate, terdapat danau Toliris dengan bentuknya yang unik. Dari pinggir sebelah atas tepian danau hingga ke permukaan, air danau ini memiliki kedalaman hingga sekitar 50 meter. Namun begitu, hingga saat ini kedalaman danau masih terus diperdebatkan. Karena memang belum pernah ada yang mengukurnya. Sementara warga setempat percaya jika danau ini bahkan tidak memiliki dasar sama sekali. Karena itulah tidak ada masyarakat yang berani menyelam di danau yang bentuknya seperti sebuah mangkok yang menjorok ke dalam ini. Konon, jika seseorang meleparkan sesuatu ke danau Toliris, maka benda tersebut tidak akan pernah dapat menyentuh permukaan danau. Meskipun permukaan danau tersebut terlihat tidak terlalu jauh dari orang yang meleparkannya. Menurut kisah warga, dahulu lokasi danau Toliris sebenarnya adalah sebuah kampung. Namun kampung tersebut dikutuk oleh penguasa alam, karena adanya seorang ayah yang tega menodai anak gadisnya sendiri. Hingga akhirnya atas kedurhakaan tersebut, tanah tempat sang ayah berdiri amblas dengan sangat dalam, hingga membentuk cekungan yang begitu besar. Di tempat inilah kemudian air menggenang, hingga lama-kelamaan berubah menjadi danau Toliris besar. Sementara tanah yang diinjak sang anak berubah menjadi danau Toliris kecil yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Sebuah taman di Jepang bernama Inokashira dikabarkan menyimpan sebuah kutukan yang hingga sekarang diakini masih ada. Konon, jika sepasang kekasih menaiki perahu dan berkeliling mengitari kolam tersebut, maka hubungan mereka akan dikutuk dan diakini tidak akan bertahan lama. Entah dari mana cerita ini berasal. Berwisata di taman Inokashira sebenarnya sangat menyenangkan, apalagi jika kita mengunjunginya di musim semi saat bunga sakura bermekaran dengan indahnya. Tak jauh dari taman terdapat pula sebuah kuil yang menghadap ke arah kolam, di mana kuil ini didedikasikan untuk Dewi Air, Dewi Kecantikan, Dewi Musik, dan Dewi Pengetahuan yang bernama Ben Zaitan. Menurut cerita yang beredar, Ben Zaitan selalu cemburu apabila ada pasangan yang memadukasi di kolam tersebut. Hingga akhirnya ia memberikan mereka kutukan agar saling terpisah. Taman ini nyatanya tetap ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak hanya berjalan-jalan di pinggir kolam, mereka bahkan berani menyewa perahu untuk dinaiki bersama orang terkasih, karena memang pemandangan di tempat ini sangatlah indah. Sebagai tempat yang memiliki banyak lokasi wisata, Italia ternyata juga menyimpan sebuah cerita lain di salah satu wilayahnya. Tempat itu berupa sebuah pulau di mana kutukan seakan menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Oleh warga, pulau bernama Gaiola ini memang dikenal memiliki kutukan yang cukup mengerikan. Tak jarang penduduk yang berani menghuni tempat ini akan cepat mati. Terlebih jika ia merupakan seorang pemilik dari pulau tersebut. Sebelumnya, nama pulau ini dahulu adalah Euplia, yang memiliki arti sebagai pelindung navigasi yang aman, sekaligus sebagai tempat berdirinya Kuil Venus. Untuk menuju pulau ini sebenarnya cukup mudah. Dengan menggunakan sampan kecil saja, pengunjung akan cepat sampai dan langsung dapat masuk ke dalam vila untuk menginap di dalamnya. Meskipun dipenuhi dengan beragam cerita kutukan, namun pulau ini tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di Italia. Pemirsa, itulah tujuh tempat kutukan fenomenal di dunia versi on the spot.